Intro Om Swastiastu Selamat pagi Saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat-sehat dan juga bahagia ya Seperti biasa pagi hari ini kita jumpa lagi dalam program Sapa Bali Ruang Psikologi Dan seperti biasa juga Saudara, di setiap ruang psikologi Pasti kami akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya sangat ahli sekali di bidangnya Dan dalam hal ini adalah tentang psikologi Dan seperti biasa, seperti biasa lagi loh Dalam Sapa Bali Ruang Psikologi ini kami menghadirkan narasumber-narasumber perwakilan Dari HIMSI Bali atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali Untuk pagi hari ini kita sudah bersama dengan Mbak Komang Rahayu Indrawati, S.P.C. M.P.C. Psikolog Selamat pagi Selamat pagi Kabarnya sehat? Sehat Bahagia terus Bahagia terus Emang untuk membentuk mental yang bahagia, fisiknya juga biar bahagia terus ya Baiklah Baiklah untuk pagi hari ini kita akan membahas topik soal agility dan juga resilience Untuk mencapai kesejahteraan dari masing-masing individu seperti itu Tapi Mbak Komang sebelum kita bahas soal agility dan juga resilience ini Mari kita bahas terlebih dahulu Soal tantangan-tantangan yang saat ini sedang kita hadapi bersama ya Di tengah masa pandemi COVID-19 ini bagaimana Mbak? Jadi kalau kita lihat sekarang ini hampir semua orang itu membangun kepekaan yang sangat tinggi ya dengan situasi pandemi COVID-19 ini Pertama situasi itu berubah sangat ekstrim Jadi tidak hanya di Bali tapi di Indonesia seluruh dunia itu mengalami perubahan yang luar biasa tinggi Yang biasanya situasi konvensional kita bekerja gitu ya di kantor atau di tempat kerja sekarang kita harus bekerja jarak jauh Semua masyarakat dari level yang dari paling muda anak-anak sampai lansia memiliki kewaspadaan dan kepekaan yang sangat tinggi tentang keamanan dan kesehatan Higienitas, steril gitu ya semuanya kemana-mana sekarang ada setiap pojok ada box tempat cuci tangan untuk sterilisasi Kemudian yang juga menjadi peraitan adalah keamanan kerja Setiap orang mulai memikirkan bagaimana agar posisi kerjanya aman Mungkin beberapa dari saudara-saudara kita dengan pandemi COVID-19 ini banyak yang mengalami perubahan harus ada di rumah kan Atau bahkan mungkin tidak bekerja itu situasi yang juga sangat berbeda jauh gitu ya dari situasi sebelumnya Kemudian peran sekarang kita juga memiliki tantangan saat itu kita memiliki apa ya Semua orang memikirkan bagaimana proses pembelajaran gitu ya proses pembelajaran secara berkelanjutan Kalau dulu para orang tua mungkin perannya bisa terbantu dengan adanya sekolah Ada guru gitu yang membantu proses pendidikan Nah kalau sekarang karena semua stay at home ada di rumah maka orang tua punya peran yang lebih besar Multitasking lah ya jadi harus jadi orang tua, jadi guru di rumah, memikirkan pekerjaannya dari rumah gitu ya Belum memikirkan tentang proses kehidupan agar bisa berlanjut terus menerus Kesejahteraan psikologis, kesejahteraan psikologisnya artinya kebahagiaan lahir batin ya Kesejahteraan psikologisnya menjadi hal yang juga diperhatikan sekarang Karena masalah bertambah, stres bertambah Kemudian yang penting juga adalah proses komunikasi dan koneksi Tantangan saat ini kan kalau dulu mungkin tidak semua orang peka dengan connection Kalau sekarang jadi harus koneksi tidak boleh terputus Karena belajarnya online, pekerjaan online, semuanya pakai webinar, semuanya belajar via internet Jadi yang di rumah awalnya tidak terbiasa dengan lalu lintas koneksi yang cukup ekstrim gitu ya Jadi harus mulai membiasakan kuota, banyak keluhan, kuota, HP meningkat, slow, cepat banget Jadi hal-hal seperti ini yang tantangan yang kita lalui saat ini Tapi kalau sebelumnya awal-awal kita diminta untuk di rumah aja sama pemerintah Justru masih banyak orang yang seneng gitu ya Di rumah aja nih bisa sama anak-anak terus Tapi makin kesini sudah makin stres semuanya ya Betul, betul Karena memang itu tadi yang saya sempat sampaikan Mbak Dewi Perannya sekarang tuh semua itu di rumah Jadi home base, focal point seluruh hal yang dilakukan itu adalah di rumah Baik itu anak-anak, orang tua Kalau apalagi kalau di Bali kita tinggal sama keluarga besar Terbayang lah ya satu rumah nih kesami keluarga besar berkumpul Sehingga bisa dilihat juga kompleksitasnya yang biasanya gak pernah ketemu Tiba-tiba selalu ketemu Pasti juga ada pemicu gitu yang biasanya membuat entah tambah berseri-seri atau tambah berseru-seru ria Nah untuk yang berlangsung saat ini Yang seperti Mbak Komang lihat nih Untuk masyarakat di luar sana Cara mereka bertahan hidup Habis itu mereka strugglingnya Kalau Mbak Komang lihat udah berapa lama sih? Sebenarnya ini kalau kita Ini sama-sama ya Mbak Dewi Mohon dikoreksi kalau saya keliru gitu Kalau kita lihat fase ini kan sudah mulai dari bulan Februari Kalau gak salah ya Februari-Maret Jadi kalau di luar negeri mungkin sudah bulan Oktober tahun lalu gitu ya September Oktober sudah mulai gitu Yang tadi kita membahas tentang tantangan ya Dan kalau kita lihat sekarang seperti Mbak Dewi bilang Strugglingnya bagaimana? Ya sekarang semua orang lagi berjuang Sama bertahan hidup Jadi struggling surviving Kalau kata Darwin ada survival of the fittest gitu ya Yang bisa bertahan lah yang akan terus melanjutkan kehidupan Maka sekarang kita semua memang dituntut untuk harus bertahan gitu Bertahan dalam arti Bertahan kemudian menata melakukan sesuatu yang terbaik Kalau saya lihat sih Sudah banyak orang yang Sudah banyak masyarakat yang membangun kepekaan sangat tinggi Di berbagai aspek lini kehidupan Jadi pekerjaan, rumah tangga, kebutuhan dasar, psikologis ya Kesejahteraan emosi psikologis Mulai kreatif Mulai inovatif gitu ya Mulai melihat segala peluang dan potensi di rumah Yang bisa dikembangkan untuk menambah Menambah positif proses mempertahankan hidup ini Kemudian yang menarik juga adalah yang penting Sekarang kita mulai membangun spirit Berdiri sebagai satu keluarga Wah gimana itu? Jadi kalau bahasanya itu mengutip Spirit of stand as a one family Stand berdiri dalam satu keluarga itu gak terjadi hanya di rumah, di keluarga Tapi di perusahaan Oke Di organisasi Mungkin sekarang kalau di kantor kan banyak karyawannya yang kerja jarak jauh gitu ya Kalau di kantor aja kan hubungannya formal Begitu tambah jauh secara fisik Kayak apa formalnya gitu Jadi spirit untuk membangun rasa atau momentum menjaga bahwa kita ini berdiri bersama-sama sebagai satu keluarga Itu merupakan spirit yang luar biasa Sangat membantu untuk kita surviving Dan seperti apa itu caranya membangun spirit berdiri sebagai satu keluarga? Terjawabnya lewat koneksi mbak Koneksi sama komunikasi Kalau di perusahaan mungkin sekarang banyak perusahaan yang membangun kebijakan Melakukan komunikasi intensif lewat online ya webinar Ada meeting Kemudian sesekali mereka bikin grup-grup meeting Entah lewat media apa Lewat grup gitu ya Whatsapp dan lain sebagainya gitu Jadi itu semakin di intensifkan Tapi di sisi lain juga bersama-sama menyadari bahwa memang tidak selalu bisa gitu Tapi hadir perusahaan atau tempat bekerja tuh hadir sebagai keluarga Sebagai bapak gitu ya Pemimpinnya hadir sebagai bapak, sebagai ibu yang mengayomi Itu juga membuat karyawannya tambah merasa Wah iya saya ada keluarga gitu Keluarga saya di rumah sudah melengkapi saya Keluarga di kantor memberi kekuatan saya juga Untuk bisa berperan dengan lebih optimal Di era pandemi ini Tapi di sisi lain juga kita menyadari ya Bahwa dengan adanya koneksi ini Semakin banyak lagi juga kita membaca berita-berita yang belum diketahui Itu sebenarnya bisa bermanfaat, bisa berbahaya Jadi saya rasa masyarakat sudah sangat cerdas sih menyikapi Yang mana hoax, yang mana harus ditelan gitu ya Dicerna informasinya kemudian dibagikan Jadi cukup berhati-hati membagi informasi itu juga hal yang baik sebenarnya Baiklah itu dia dari segi tantangan dan juga keberlangsungan saat ini Yang dilakukan oleh masing-masing individu ya Betul, betul Oke baiklah sodara sebentar lagi kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pagi hari ini Bersama dengan Mbak Komang dari IHIMSI wilayah Bali ya Itu adalah seputar agility dan juga resilience Jangan kemana-mana Jangan lupa like, share dan subscribe